Berikut hasil BWF Kejuaraan Dunia 2023 di hari ke-6, babak semifinal Sabtu 26 Agustus 2023 beserta jadwal selanjutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Di sektor ganda putri, pasangan pebulu tangkis nasional Apriani Rahayu dan Siti Fadya Silva Ramadanti akhirnya sukses maju ke final setelah mengalahkan pasangan pebulu tangkis asal Korea Selatan, Kim Soe Yong dan Kong Hyong, dengan skor akhir 21-9 di set pertama dan 22-20 di set kedua. Kemudian masih di sektor ganda putri, pasangan pebulu tangkis asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan, juga lolos ke final dan sekaligus menjadi lawan timnas besok setelah menang dari pasangan pebulu tangkis asal negara yang sama, Zhang Suxian dan Zheng Yu, dengan skor akhir 21-14 di set pertama dan 21-16 di set kedua. Kemudian di sektor ganda campuran, pasangan pebulu tangkis asal Korea Selatan, Seo Sung Jae dan Chai Yujung berhasil maju ke final setelah menang dari pasangan pebulu tangkis asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, dengan skor akhir 21-15 di set pertama dan 21-13 di set kedua. Kemudian masih di sektor ganda campuran, pasangan pebulu tangkis asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Ya Kiong, juga lolos ke final setelah menang dari pasangan pebulu tangkis asal negara yang sama, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin, dengan skor akhir 21-18 di set pertama dan 21-16 di set kedua. Dengan demikian di pertemuan final besok, sektor ganda putri, pasangan pebulu tangkis nasional Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan bertanding melawan pasangan pebulu tangkis asal Cina, Chen King Chen dan Jia Yifan. Kemudian di sektor ganda campuran, pasangan pebulu tangkis asal Korea Selatan, Seo Sung Jae dan Chai Yujung akan bertanding melawan pasangan pebulu tangkis asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Ya Kiong. Ada pun jadwal berikutnya malam ini di babak semifinal, di sektor tunggal putri, pebulu tangkis asal Spanyol, Carolina Marin akan bertanding melawan pebulu tangkis asal Jepang, Akane Yamaguchi, perkiraan jam 7 malam di court 1. Kemudian di sektor ganda putra, pasangan pebulu tangkis asal Cina, Liang Wekeng dan Wang Chang akan bertanding melawan pasangan pebulu tangkis asal Denmark, Kim Astrup dan Andes Karup Rasmussen, perkiraan jam 8 malam di court 1. Kemudian di sektor tunggal putri, pebulu tangkis asal Korea Selatan, An Seyong akan bertanding melawan pebulu tangkis asal Cina, Chen Yufei, perkiraan jam 9 malam di court 1. Lalu di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal India, Pranoy HS akan bertanding melawan pebulu tangkis asal Thailand, Kun Lafut Fititsan, perkiraan jam 10 malam di court 1. Kemudian di sektor ganda putra, pasangan pebulu tangkis asal Malaysia, Aron Chia dan Soh Waiik akan bertanding melawan pasangan pebulu tangkis asal Korea Selatan, Kang Min Yu dan Seo Song Jai, perkiraan jam 11 malam di court 1. Terakhir di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal Jepang, Kodai Narauka akan bertanding melawan pebulu tangkis asal Denmark, Anders Antonsen, perkiraan jam 12 malam di court 1. Itulah hasil dan jadwal timnas di BWF Kejuaraan Dunia 2023 saat ini. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!